Media tanam yang poros dan bernutrisi adalah impian setiap pecinta tanaman. Nah, di video kali ini, kita akan membahas bahan dan proses yang sangat dasar sekali dalam mencampur media tanam. Bahan yang kita perlukan adalah 1 pot sekam bakar, 1 pot pupuk kompos, atau kalau nggak ada, boleh pupuk kandang, dan 3 pot sekam mentah yang sudah difermentasi. Saya sarankan gunakan pupuk kompos karena kalau pupuk kandang, cenderung masih mengandung telur nematoda atau cacing. Cacing sebetulnya sangat bagus untuk tanah karena selain menggemburkan tanah, juga menghasilkan senyawa buangan sebagai unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Tapi, untuk tanaman yang ditanam di pot akan kurang bagus, karena ekosistem yang ada di pot nggak sekompleks seperti yang ada di tanah. Tanah menyimpan banyak sekali makanan untuk cacing, tapi jika di pot, cadangan makanan cacing sangat terbatas, sehingga cacing akan menghabiskan nutrisi untuk tanaman, dan bahkan memakan jaringan perakaran tanaman dan membuat akar membusuk. Nah, sekarang kita langsung aja ya, berikut proses dasar dalam mencampur media tanam. Nah, caranya, langsung aja campurkan semuanya ke dalam wadah, lalu aduk sampai merata. Setelah itu, tutup dan diamkan selama 2-3 hari, supaya panas medianya hilang. Nah, setelah 3 hari, media siap dipakai. Segitu dulu ya tips dari saya. Kalau ada info tambahan atau koreksi, silahkan tulis di kolom komentar ya. Selamat mencoba!